Yo, gak tau. Kok tanya saya? Longspan LRT salah desain? Jokowi minta masyarakat maklum. Kesinan RI Jokowi Dodo meminta masyarakat untuk memaklumi kesalahan desain pada jembatan Longspan di Gatot Subroto dan Kuningan. Menurutnya, kesalahan tersebut terjadi karena proyek LRT merupakan yang pertama di Indonesia dan dikerjakan oleh tenaga lokal. Oleh karena itu, Jokowi menegaskan bahwa kekurangan yang terjadi dalam desain dan pengerjaannya harus dimaklumi dan diperbaiki bersama. Seperti diketahui, kesalahan desain lantaran sudah dibangun jembatan terlebih dahulu dan PT Adik Karya Persero tidak mengetes sudut kemiringan keretanya. Jadi, jika belok harus pelan sekali. Menurut saya, meski ini proyek adalah hasil karya anak negeri, seharusnya hal-hal seperti itu sudah dipikirkan lebih dulu dong. Bukan pas udah jadi, eh baru nemu errornya. Nah, lagian, mau ini proyek yang pertama atau keberapa sekalipun dalam proses pembangunannya, ya harus bener dong. Proyek ini dikerjain sama orang-orang kompoten di bidangnya kan? Bukan baru sekali-dua kali bikin bangunan kan? Kok bisa-bisanya salah desain dan nggak ngetes dulu sudut kemiringannya? Malah, karena ini proyek pertama dan dikerjain oleh orang kita, harusnya jadi proyek tanpa cacat dan harus jadi percentohan dong, agar proyek-proyek selanjutnya bisa dibikin sama orang kita. Bukan sama asing lagi. Terus, aneh juga rasanya kalau misalkan malah jadi masyarakat yang harus maklum sama proyek cacat ini. Kalau amit-amit terjadi kecelakaan akibat dari kekurangan proyek ini, apanya yang mau dimaklumin? Yaudah tau, kok tanya saya. Eh, 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 eh.